Intro Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Elizabeth Bawolo dalam Raking News Seni Tauan Channel Media Komunikasi Publik Berbasis Budaya Warga Adat Timur pada Jumat 18 Juni 2021 lalu menggelar jumpa pers untuk menyampaikan sikap mereka terhadap pernyataan bernada sara Ketua DPRD Kota Kupang Yeske Lodu Masyarakat adat yang dipimpin oleh Meona Aktif Lopo Anbi Patimor Yosep Arianto Ludoni ini mengaku pihaknya sudah mengirim surat kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ibu Haja Megawati Sukarno Putri di mana surat tersebut berisi tuntutan agar Saudara Yeske Lodu diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Kupang dan Ketua DPJ PDI Perjuangan Kota Kupang Surat itu dibacakan langsung oleh Meona Aktif Lopo di Kediamanya didampingi toko adat timur lainnya Martinus Amabi, Fridus Kolo, dan mewakili sekuluar timur Yosep Lumbang Aul Surat terbuka warga adat dari Pulau Timur Musa Tenggara Timur Nomor khusus lampiran 1 dis Perihal laporan dugaan politik sara kader PDI Perjuangan Kepada yang terhormat Ibu Haja Megawati Sukarno Putri di Jakarta Dengan hormat Izinkanlah kami bersuah dengan Ibu Haja Megawati Sukarno Putri di Jakarta Izinkanlah kami bersuah dengan Ibu Haja Megawati Sukarno Putri di Jakarta Meski hanya melalui goresan surat ini Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Provinsi Musa Tenggara Timur Saat ini tercatat sebagai Laboratorium Kebindekaan Nusantara Disebut juga Indonesia Mini Hidup beraneka suku, bahasa, adat istiadat, agama, dan kolongan Damai dan penuh kekeluargaan Cirikas bangsa Indonesia yang harus dirawat Dipertahankan dan dilestarikan Para leluhur menjadikannya sebagai modal Untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar Warisan kebudayaan yang berasal dari masa-masa kerajaan dahulu ini Tetap lestari dan berakar kuat di masyarakat Nusa Tenggara Timur Atas dasar ini pula Para pendiri negara sepakat untuk menggunakan Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu jua Sebagai semboyan bangsa Semua bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Indonesia beruntung telah memiliki falsafah Bineka Tunggal Ika Sejak dahulu ketika negara-negara Barat Masih mulai memperhatikan tentang konsep keberagaman Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman Namun, gini Nusa Tenggara Timur terluka Raya prihatin Semua yang bineka Tunggal Ika itu seakan mulai silna Terkikis dari nuban Predikat Nusa Tenggara Timur sebagai kuase kebinekaan kini terjemah Terbaru Oknum Ketua DPRD Kota Kupang Yang adalah kader PDI Perjuangan YL Diduga tidak santung dalam membuat pernyataan publik Pernyataan yang disirakan melalui videonya Mendikotohikan suku dan agama Untuk tujuan politik yang tidak populer Bahkan, dengan lantang dan tegas Sang kader meminta Media menulisnya Tersidak Sang kader secara sadar Dengan tahu dan mau melakukannya Mencoreng martabat rakyat Nusa Tenggara Timur Warga Floba Morata pun resah Terutama Ketika seorang kader PDI Perjuangan Pejabat publik Tokopantan Yang sudah dibesarkan dalam paham Kebangsaan Kebinekaan Serta memiliki integritas sejati Sebagai patriot partai Telah sengaja Merusak sistem Dan datangan nilai budaya Yang dijunjung tinggi Oleh aneka suku di Nusa Tenggara Timur Sebagai falsafah Bernegara Dan berbangsa Mengikapi fenomena ini Kehadapan Sebagaimana yang selalu digaungkan oleh Ibunda Haja Megawati Soekarno Putri Bahwa kekuasaan harus dibangun di atas Nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Serta menjunjung tinggi Nilai-nilai Bineka Tunggal Ikan Merujuk pada pemikiran ini Kami menilai pernyataan Oknum Ketua DPRD Kota Kupang Yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang Yang diduga Bernuansasara Telah merusak Kesakralan budaya Nusa Tenggara Timur Selain itu Dapat memicu Konflik horizontal Dan berpotensi Mengadu domba Suku Maupun agama tertentu Yang hanya Untuk kepentingan sesara Ini adalah Cerminan praktek politik Oknum YL Yang sangat sempit Dan kedil Padahal Di hati publik PDI Perjuangan Adalah partai Yang membentuk Kadar berjiwa kelopor Dan memiliki Pemahaman Yang Disertai kemampuan Menjabarkan Dan melaksanakan Ajaran Bung Karno Sebagai tuntunan Dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Karenanya Oknum YL Yang telah melukai Hati rakyat Nusa Tenggara Timur ini Agar Diberhentikan Dari jabatannya Sebagai ketua DPRD Kota Kupang Dan jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang Ini untuk Memberi efek jerat Agar setiap Kader PDI Perjuangan Menjaga sikap Dan bertindak Sesuai Marwah partai Bukan Sebaliknya Menyakiti Hati rakyat Kedua Selain Secara Organisatoris YL Dicopot Dari jabatannya Sebagai ketua DPRD Kota Kupang Dan ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kupang Kami berharap Ibunda Hajar Megawati Sukarno Putri Dan seluruh jajaran PDI Perjuangan Dari tingkat pusat Dan daerah Mendukung penuh Proses hukum Terhadap YL Untuk diketahui YL Telah dilaporkan Kepulisi Oleh Elemental Kain Proses hukum Dilakukan Agar YL Dan Kader PDI Perjuangan Lainnya Bertindak Santun Dan menjaga Tata kerama Dalam menjalankan Peran Dan fungsinya Yang Diembar Tidak Membelot Dari ideologi partai Salah satu visi PDI Perjuangan Adalah Alat perjuangan Guna membentuk Karakter bangsa Berdasarkan Pancasila Juga Membangun Gerakan politik Yang bersumber Pada kekuatan rakyat Bukan Mencederai rakyat Ketiga Sebagai pejabat publik Dan toko panutan YL Tidak pantas Mempertentangkan Suku yang satu Dengan yang lainnya Di Nusa Tenggara Timur Sebagaimana disebutkan Dalam video tersebut Setiap suku Di Nusa Tenggara Timur Mempunyai Kontribusi Terhadap Pembangunan Di Nusa Tenggara Timur Sesuai Perannya Masing-masing Karenanya Kami minta Segenap Jajaran DPP BDI Perjuangan Melakukan Klarifikasi Terhadap Pernyataan Oknong YL Yang telah Merukai Suasana Kebatinan Pihak-pihak Tertentu Yang memiliki Interes Terhadap Suku Atau agama Sebagaimana Disebutkan Dalam pernyataan YL tersebut Ironinya PDI Perjuangan Selalu Menggaungkan Dan Memperjuangkan Hak-hak Rakyat Termasuk Di bidang Sosial Budaya Dan Spiritual Namun Masih ada Oknum Yang tega Memperalat Suku Dan agama Untuk Melanggengkan Kekuasaannya Ini Sangat Disesalkan Keempat Kami berharap Ibunda Hajar Megawati Subhano Putri Segera Menindaklanjuti Penyampaian Kami ini Agar Tidak Terjadi Proses Pembiaran Sehingga Kasus ini Terus Menggelinding Bebas Bagaikan Bara api Yang berbahaya Masyarakat Dapat Menafsirkannya Sendiri Sehingga Menimbulkan Potensi Konflik Kota Kupang Sepertinya Tidak Berduan Ibarat Kapal Tanpa Nakoda Sejak Kasus ini Bergulir Ke area Publik Penentu Kebijakan Masih Bungka Hingga Saat Tidak Segera Melokalisir Kasus ini Dengan Memberikan Pernyataan Atau Imbauan Yang Menyejukkan Untuk Menenangkan Rakyat Serta Menyelesaikan Kasus ini Pada Kesempatan Pertama Pada Kasus ini Dibutuhkan Pengimpin Yang Mengayomi Dan Melindungi Masyarakat Dari Potensi Konflik Horizontal Muaranya Agar Masyarakat Kota Kupang Tidak Dikotak Kotakan Berdasarkan Suku Dan Agama Serta Identitas Lainnya Peran Ini Tidak Dimainkan Secara Maksimal Oleh Penentu Kebijakan Kita Silahkan Masyarakat Menilainya Kelima Sebagai Masyarakat Awang Dan Budaya Yang Bersimpati Pada Perjuangan BDI Perjuangan Kami 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 Turut Prihatin Jika Kemudian Hari Perjuangan Partai Wong Ciri Ini Mulai Ditinggalkan Rakyat Nusa Tenggara Timur Karena Owlah Satu Wok Nusaja Demikian Pernyataan Sikap Kami Besar Harapan Sebagai Partai Yang Menjunjung Tinggi Keberagaman Pancasila Undang Undang Dasar 1945 Dineka Tunggal Ika Serta Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ibunda Hajar Megawati Soekarno Putri Menanggapi Dan Mengambil Sikap Tegas Terhadap Oknum YL Jangan Karena Nila Sepiti Rusak Susu Sebelana Atas Perhatian Dan Kerjasama Yang Baik Kami Hakukan Limpa Terima Kasih Semoga Tuhan Memberkati Ibunda Hajar Megawati Soekarno Putri Dan Seluruh Keluarga Besar BDI Perjuangan Kupang 17 Juni 2021 Mewakili Suku Terkait Di Seambero Pulau Timur Yosef Arianto Murodi Mernaik Tefloko Anwipah Timur Di Di Akhir Jumpa Pers Para Wartawan Dibagikan Kopian Surat Oleh Mewo Naik Tefloko Sekaligus Memberikan Kesempatan Tanya Jawab Tentang Isi Surat Terasabot Pr predispudu Men Terce Tefloko Suku Terima kasih. Menurut saya sudah hampir lupa, ketika itu mentuat di kubik dan pira di netos, baru hari ini Pak Arianto bersikap. Itu kenapa? Apakah memang dalam proses kelihatannya tidak berjalan atau karena memang ada sesuatu sehingga hari ini baru bersikap? Mohonan, bisa diberi. Singkat saja ya, kajian. Kita butuh sebuah waktu, domai waktu, dulasi waktu, supaya kita dalami. Baru kita buat pernyataan. Sehingga mulut dan sikap dan tingkah laku kita seirama dengan kenyataan yang ada. Yang paling utama adalah ketika kita berbicara, kita komit dengan apa yang kita bicarakan dan perbuatan yang kita buat. Dan itu tentu berpijak pada kajian. Terima kasih. Mungkin juga karena di proses ini kan sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah melakukan kepoda. Apakah tidak mendorong itu agar segera pihak polisi segera menindar lancis? Di surat itu untuk Ibu Negas sudah mencuat dengan jelas. Tapi sebagai teman kuadat tentu kita butuh ketenangan. Melindungi semua rakyat kita yang menjunjung tradisi-tradisi kekasalan mereka dari berbagai pulau. Bungkusan pulau BNTT yang itu berdampingan di kota yang memiliki peran kontribusi partisipatif membangun ini. Ibu Kota Provinsi karena kota Kupang adalah biji mata rusak tengah-tengah. Kalau mata kita kabur, mata kita rusak, kita tidak bisa dilupakan. Saya kira ini. Demikian Breaking News Senitawan Channel. Saya Elizabeth Bawolo, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa dalam program lainnya. Tetap di Senitawan Channel Media Komunikasi Publik Berbasis Budaya.